Warga kembali melakukan protes penguburan pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 yang meninggal sebelum diambil sampelnya, karena menurut mereka jarak tempat penguburan sangat berdekatan dengan pemukiman. Kembali lagi warga Kota Sorong, Papua Barat melakukan diskriminasi terhadap salah satu pasien dalam pengawasan COVID-19 yang meninggal pada Kamis malam sebelum diambilnya sampel. Warga memprotes dikarenakan jarak tempat penguburan berdekatan dengan pemukiman, terutama pada sumur yang menjadi sumber air bersih bagi warga setempat. Aksi penolakan ini sempat diamankan oleh Aparat Keamanan Polres Sorong Kota. Warga mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali lokasi penguburan pasien yang terpapar wabah COVID-19 sehingga tidak meresahkan mereka. Mau rugi masyarakat, kan? Mau rugi masyarakat. Jaraknya dekat, kan? Iya, kan dari sini ke situ kan tidak sampai 200 kalau tidak salah. Tidak sampai 200, dekat sangat gitu. Tidak sampai 200. Itu dekat sekali. Setelah mendapatkan penjelasan dari tim gugus tugas, akhirnya warga menerima. Dengan syarat, pemerintah harus kembali mempertimbangkan tempat tersebut untuk dijadikan sebagai penguburan pasien terpapar COVID-19. Setelah usai dilakukan penguburan, tim gugus tugas kota Sorong melakukan penyemprotan disinfektan pada pemukiman tersebut. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat